Di tahun 2024 ini iPhone 12 itu sudah menyentuh di harga 5 jutaan aja Dan di video kali ini saya tidak hanya unboxing tapi juga ngasih tau tips and tricks bagaimana Atau apa saja yang perlu dicek sebelum membeli iPhone 2nd Dan saya akan kasih testimoni Kekurangan apa sih yang ada di iPhone 2nd yang kita sedang review kali ini Yuk kita mulai dari unboxingnya terlebih dahulu Untuk unboxingnya iPhone 2nd atau Inter itu kebanyakan memang aksesorisnya atau boxnya itu tidak original ya alias OM Jadi saya tidak menyarankan menggunakan kabel yang ada di dalam paket pembeliannya Kalau unboxingnya sudah sekarang kita langsung cek bagaimana dengan kondisi fisiknya Ternyata iPhone 12 yang kita review ini ternyata kondisi fisiknya bisa dibilang prima 99% Karena memang tidak ada den yang berarti bahkan goresan kecil juga tidak ada Kemarin sempat ada screen protectornya tapi saya lepas ya untuk mengecek bagaimana dengan layarnya Setelah saya cek layarnya ternyata trutonya masih works really well Kemudian dari segi face ID juga masih bisa saya registrasi disini Kemudian semua sisi-sisi layarnya itu sudah saya upengi atau saya putari Itu juga tidak ada kendala sama sekali untuk layarnya Kemudian untuk sinyalnya ini karena sudah saya daftarkan melalui jalur resmi Maka sudah terdeteksi di website official resmi biacukainya ya Dan yang perlu dipastikan adalah iPhone 12 series ke atas Terutama yang versi inter itu seharusnya tidak dapat jatah pemutihan Karena masuknya itu di akhir tahun 2020 Dimana pemutihan itu berlaku apabila iPhone inter itu masuk sebelum September 2020 Jadi iPhone 12 series ke atas kalau versi inter pastikan dia terdaftar di website resmi biacukai Bukan di kementerian Dan bagi teman-teman yang dari luar negeri dan membawa HPnya ke Indonesia Itu pastikan iPhone-nya itu didaftarkan lengkap IMEI-nya Karena ada dua nomor IMEI yang satu untuk SIM fisik yang satu untuk eSIM Jadi jangan sampai kurang ya pendaftaran IMEI-nya karena memang ada dua Kemudian untuk step selanjutnya setelah bagian fisik Kemudian bagian SIM lainnya aman Kita pergi ke setting Kemudian general Lalu pilih ke about phone Disini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah model number Untuk model number apabila diawali huruf M Maka dia distribusikan melalui retail resmi Kemudian untuk huruf paling belakangnya Ini adalah JA Artinya ini adalah unit Jepang Dan ada beberapa akhiran huruf lain Yang mengindikasikan dari mana iPhone itu dijual Tapi khusus untuk produk Jepang iPhone 12 Itu untuk mode airplane Ternyata dia tidak bisa silent Tapi kalau kita menggunakan mode data cellular Ternyata baru bisa silent ya Untuk sektor kameranya Di bawah model number ini ada serial number Jadi kalian tinggal copy Dan masukkan ke website Apple coverage Dan ini ternyata sudah sesuai Kemudian hal yang perlu kita cek adalah battery health Dan iPhone 12 yang kita review ini Ternyata seems impossible ya Karena setelah saya cek Battery health nya masih 100% Padahal iPhone 12 kan dibuat di tahun 2020 Dan iPhone 12 terutama warna ungu Itu mulai dijual di tahun 2021 Kayak gak mungkin gitu kalau dia masih 100% Dan ternyata setelah saya cek Dengan aplikasi 3U Tools Ternyata real life battery health nya itu Di 88% Itu pun didukung dengan charging time Atau berapa kali iPhone ini di cek itu sudah lebih dari 800 kali Jadi memang ini ada manipulasi data Ya istilahnya battery health nya disuntik sih Jadi 88% adalah real battery health dari iPhone 12 ini Jadi perlu di cek terlebih dahulu ya Di aplikasi 3U Tools Apalagi yang versi terbaru Lumayan akurat sih Meskipun tidak 100% akurat Tapi untungnya Untuk part dari iPhone 12 ini Semuanya normal ya Tidak ada indikasi pernah diganti Cuman memang battery health nya aja sih Yang memanipulasi data Jadi kalau teman-teman pengen membeli iPhone 2 Teman-teman perlu membawa komputer sendiri Dan cek dengan aplikasi 3U Tools ini Untuk meyakinkan teman-teman Apakah baterai nya disuntik atau tidak Dan saya akan ngasih tau update harganya Untuk varian Inter Harganya memang kebanyakan ada di 5 jutaan Kemudian untuk 128GB Itu harganya 6,3 juta Tapi itu belum terdaftar di Beacuka ya Alias Ime Teba Kalau teman-teman ingin membeli yang versi XI Box Atau Inter tapi sudah terdaftar di Beacuka Itu harganya 7-8 jutaan Loh bang jadi yang aman 7 jutaan dong Iya kalau teman-teman memang decide untuk beli iPhone 12 Yang tidak perlu khawatir tentang begal-begal Imeh Tapi karena kasus saya ini saya membawa dari Malaysia Dimana di Malaysia memang dihargai sekitar 5-5,5 juta Saya bawa ke Indonesia dan sudah mendapatkan pembebasan pajak Jadi jatuhnya memang 5 jutaan ya iPhone 12 yang kita review ini Jadi terasa worth it banget Kalau teman-teman beli dari luar negeri dan dibawa ke Indonesia Karena mendapatkan pembebasan pajak Dari harga tersebut saya lebih menyarankan teman-teman Untuk kebanyakan orang itu beli iPhone 12 Yang versi resminya aja Karena harganya juga sudah turun sekarang Ketimbang beli iPhone Inter Harganya murah tapi Imehnya belum terdaftar di Beacukai Kecuali teman-teman memang dari luar negeri dan pengen bawa ke Indonesia ya Jatuhnya lebih murah Satu minggu kemudian Akhirnya sudah seminggu saya menggunakan iPhone 12 sebagai daily driver Saya akan ngasih testimoni khususnya untuk iPhone 12 yang kita review ini ya Dan karena saya membawa dari Malaysia ke Indonesia Jelas tidak ada gangguan sinyal sama sekali Karena ini menggunakan jalur resmi Ya jelas bakal aman selamanya Kemudian untuk kemampuan baterainya selama satu minggu ini Apa yang saya rasakan itu seperti yang ada di informasi Triutools Yaitu baterai healthnya 88% Meskipun di informasi smartphone-nya itu masih tidak turun-turun aja Masih di 100% Dan dengan kondisi 88% memang tidak seperima Baterai health iPhone 12 yang baru Oleh karena itu screen on time yang bisa saya dapatkan Ya itu kurang lebih di 4 jam menuju ke 5 jam Menurut saya ini agak boros Untuk nonton Youtube selama 20 menit berkurang 6% Kemudian untuk bermain AOV selama 1 match 20 menit berkurang 8% Dan untuk GPS selama 30 menit itu berkurang 9% Jadi kalian bisa memiliki gambaran ya Baterai health 88% ini Kemudian ada beberapa hal yang saya temukan lagi Agak menjanggal Kok menjanggal? Agak ganjal Yaitu adalah autofocusnya Sebenarnya untuk autofocus jarak dekat Atau jarak kesedang Itu tidak ada masalah ya Bahkan kemarin sempat saya bawa untuk nge-vlog Dia masih bisa mendeteksi objek orang dengan cukup bagus Untuk foto juga autofocusnya sebenarnya tidak ada masalah ya Baik kamera utama Kemudian kamera ultrawide Bahkan kamera selfie-nya Itu seperti iPhone 12 pada umumnya Tapi untuk autofocus jarak jauh Ini ternyata tidak bekerja dengan baik ya Bahkan seringkali saya tidak bisa fokus di autofocus jarak jauh Apakah kalian yang menggunakan iPhone 12 juga kayak gitu? Saya rasa enggak sih Karena ini gangguannya di iPhone yang kita review ini Dan itu adalah konsekuensi teman-teman membeli iPhone 2 Tapi karena harganya cuma di 5 jutaan Ya tinggal diservisin aja sih masalah autofocus kameranya Yap ini adalah 4K 30fps Dari ultrawide nya iPhone 12 Mantep banget sih stabil banget Dan let's go kita masuk ke dalam mobil Sedangkan ini adalah kamera depannya Yap Coba lihat Dynamic race nya untuk iPhone 12 Kita di dalam mobil Dan langit biru di luar masih kelihatan Ya ini kelebihan iPhone Dia masih bisa memberikan dynamic range yang luar biasa Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa like, share, dan subscribe Apabila suka dengan konten yang bentuknya inspeksi kayak gini Mungkin akan kita jadikan konten wajib ya Dan list selanjutnya adalah iPhone 13 Pro Max Jangan lupa untuk subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out Sampai ketemu di video selanjutnya